Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Islam pernah berjaya di Filipina selama beberapa dekade Bahkan sempat menjadi agama mayoritas hingga akhirnya kini hanya tersisa sekitar 5,1 juta muslim berdasarkan sensus tahun 2010 Atau 11% dari total keseluruhan populasi negara tersebut Islam sudah hadir di Filipina sebelum kedatangan penjajah Spanyol dan Katolik Roma Pada abad ke-14, pedagang muslim di Filipina memperkenalkan agama Islam di bagian selatan hingga menyebar ke utara hingga ke kota Manila Berabad-abad kemudian Islam tetap menjadi bagian integral dari sejarah dan budaya negara tersebut sampai penjajah Eropa menduduki wilayah ini Pernah menjadi negara mayoritas Islam Manila, ibu kota Filipina memiliki beberapa peninggalan bersejarah Islam Saat ini, Filipina merupakan negara sekuler dengan gaya hidup sebagian besar masyarakatnya yang mencipla 100% pada gaya hidup Amerika Serikat Walaupun penduduk Kristen Filipina tetap menggunakan nama-nama Spanyol Berikut ini adalah sejumlah jejak kejayaan Islam yang masih bertahan hingga kini di Filipina Masjid Syekh Karim Al-Maktum Masjid yang terletak di Dubik Indaan, Simunul ini didaulat sebagai masjid tertua di negara Filipina Masjid yang berdiri pada tahun 1380 Masyai ini dibangun oleh Syekh Karim Al-Maktum, saudagar Arab yang datang dan berdakwa di daerah tersebut Masjid ini merupakan pusat penyebaran Islam pertama di tanah Filipina Beberapa tiangnya yang asli masih tegak berdiri berada di dalam bangunan masjid Pusat Arkeologi Nasional menobatkan situs ini sebagai warisan bersejarah Sedangkan oleh Museum Nasional Filipina, masjid ini dicatat sebagai kekayaan budaya berupa benda Dalam bahasa latin, Intramorus berarti dinding Dinding yang dibangun pada abad ke-16 di atas lahan seluas 64 hektare ini merupakan cikal bakal kota Manila Bangunan yang semula berada di timur kota Manila ini Difungsikan sebagai pusat pemerintahan Spanyol dan diperuntukkan sebagai benteng pertahanan Di sekitar dinding raksasa ini terdapat beberapa bangunan bersejarah Salah satunya Fort Santiago Bangunan yang digunakan sebagai penjara ini dibangun oleh penguasa Islam Yaitu Raja Sulaiman, pemimpin masyarakat Melayu Distrik Kwiapo Kwiapo merupakan kota lama dan tempat pemukiman Islam di Manila Di daerah tersebut sudah banyak berdiri gedung-gedung pencakar langit Disinilah tempat pusat transaksi ekonomi cara Islam Konon menurut sejumlah sumber sejarah penamaan kota Manila berasal dari kata Fi'a Manila Yang berarti di bawah lindungan Allah SWT Kota ini menjadi salah satu pusat perdagangan bangsa Filipina saat itu Dan uniknya sistem transaksi yang digunakan sejak awal adalah sistem Islam Sistem ini pun masih diperhatikan oleh sebagian pedagang di kawasan tersebut sampai sekarang Terima kasih telah menonton!